Kalau tersangka sih, tidak usah dipanggil bisa aja ditangkap kayak Pak Yasin Limpo kan juga dipanggil besok tapi hari ini ditangkap, ya boleh-boleh aja sih gitu. Tapi kalau alasannya baru datang kemarin misalnya begitu, Kamis gitu, Yasin Limpo juga sama, panggilan tanggal 11 baru nyampe tanggal 10 sore, sama gitu. Jadi jangan kemudian lebeng, begitu lah, orang KPK juga biasa, dan disclaimer, saya dulu juga pernah dipanggil KPK kan, panggilan nggak nyampe dikatakan, nyampe diumumkan gitu. Terus saya datangi, ternyata penyidiknya nggak siap, minta penundaan 2 minggu lagi karena mereka nggak siap, gitu kan. Jadi, ya saya justru ini menghimbau Pak Birli untuk datang aja segera. Seperti saya itu loh, saya dipanggil KPK ya datang-datang aja, saya yakin tidak bersalah gitu kan. Dan kalau Pak Birli yakin tidak bersalah, kenapa harus menunda-nunda gitu. Malah justru dengan menunda ini yang rugi Pak Birli loh, sehingga menjadi negatif ini pendapat masyarakat. Kesan takut lah, kesan anukader lah, kesan buying time lah, minimal buying time. Menunda-nunda, dengan harapan ada dewa penolong kan gitu kan jadinya kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!